Oke, kita mulai diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung. Jadi pada hari ini yaitu diselanggarakan oleh si Berdaya yang mencoba menangkap beberapa kegelisahan, kegelisahan personal penggiat seni dan budaya di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianap. Dan lebih khusus lagi di dalam percakapan di chat WhatsApp, di chat WhatsApp apa ini ya, kita enggak tahu, beberapa personal hingga ke dalam beberapa grup. Nah, jadi ceritanya mereka lagi diskusi tentang mungkin film ini kan. Selanjutnya kegelisahan yang pertama berawal ini dari Abang Nda, Abang Amrin Zuraidi Rawansyah yang mengungkapkan kepada Abang Nda Bang Pai dan Bang Hatta. Bahwa, Bang Hatta ini antengnya hanya meneruskan beberapa orang lagi dan ke dalam grup. Nah, Bang Hatta ini meneruskan diskusi tersebut ke grup satu dan ke grup lainnya. Nah, gitu. Sehingga pada gelaran diskusi layar yang pertama kali dilakukan ini kita hadirkan Bang Pai Jarot Sujarwo dan Bang Hatta Budiman sebagai pemantik. Nah, sebagai pemantik ditambah Abang Nda Miftahul Huda dari Lembaga Simpang Mandiri Kayong Utara. Oh, jawab sekali Bang Miftahul Huda. Mana Bang Miftahul Huda? Ada kah? Ada masuk kah? Hadir, hadir. Dan, oh hadir sih Bang. Dan Bang Pai. Halo Bang Pai. Tes, sudah? Tes, oke Bang Pai. Oke, iya, 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 iya. Dan juga yang terakhir itu Bang Hatta. Bang Hatta Budiman. Ponder dari Simpang Raya. Maafkan. Degel emang anak-anak ini di sini. Bang Hatta. Selamat datang Bang Hatta. Selamat datang. Nah, yang tadi setelah kita melalui pembahasan, kenapa diskusi ini dilaksanakan. Dan untuk penting yang pertama itu ada Bang Pai. Bang Pai ini selaku penulis, khususnya di Kalimantan Barat, dan juga sebagai pegiat literasi lah gitu. Pegiat seni, literasi, dan selesai. Pembahasan Bang Pai, saya persilahkan. Ya, oke. Tadi suaranya putus-putus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Si Berdaya, si Berdaya, si Berdaya ORG, si Berdaya ORG, yang sudah menyelenggarakan agenda ini, mengajak saya untuk ikut sharing, diskusi tentang charity, tentang penggalangan dana untuk pemutaran film. Kira-kira seperti itulah ya. Jadi, kemarin itu sebenarnya kalau saya cerita kronologis awalnya itu kan dimulai dari kita kehilangan sahabat terdekat ya. Sahabat terdekat kita, guru, teman, yaitu Kak Yopi Tiara. Beliau ini selain penulis, atau Yuvita namanya, selain penulis juga, insan perfilman juga. Maksudnya, selain menulis buku, menulis karya-karya sastra, juga menulis beberapa skenario film. Yang kejadiannya rasanya begitu cepat gitu, diawali dengan jatuh di kamar mandi, masuk rumah sakit, kemudian dinyatakan struk, beberapa hari kemudian meninggal dunia. Nah, ini tentu saja merupakan duka yang mendalam bagi kita semua, bagi aktivis kesenian di Kalimantan Barat. Siapa saja kenal dengan beliau, orang yang bersahaja ya, orang yang selalu membuat kita semua gembira ketika berjumpa dengan Kak Yopi Tiara. Nah, di saat momentum kedukaan itu, kan beritanya kan muncul dari grup ke grup ya, dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp yang lain. Kita punya beberapa grup, ada grup penulis, ada grup siberdaya sendiri, ada grup aktivis literasi yang lain. Ada banyak grup itu membicarakan hal yang hampir sama pada waktu itu, tentang kepergiannya Kak Yopi Tiara ini. Nah, tak lama kemudian itu, saya dapat pesan dari Amrin, dari Bang Amrin Juraedirawan, saya pesan masuk. Nah, beliau mengusulkan, beliau menulis tentang, beliau menulis naskah 0 km ya, film dokumenter yang digarap oleh Bang Hatta. Nah, selain menulis naskah 0 km, beliau juga salah satu penulis buku kumpulan cerpen 0 derajat. Jadi, 0 km untuk film, 0 derajat untuk buku. Yang di dalam buku 0 derajat itu, ada Amrin, ada saya, dan ada Kak Yopita. Nah, jadi gagasan dari Amrin ini, bagaimana kalau kita cetak ulang kembali buku 0 derajat, atau kita putar film 0 km untuk pengalangan dana. Untuk pengalangan dana untuk membantu dari, untuk membantu kondisi keluarga yang ditinggalkan. Kira-kira seperti itu. Oh, sorry. Kalau, kalau, sebentar. Saya lupa. Apakah cet itu sebelum meninggal atau sudah meninggal ya? Kalau sebelum meninggal, Pak. Ah, sebelum meninggal ya? Cet itu sebelum meninggal. Nah, niat-niatnya itu untuk membantu Kak Yopita biaya perawatan atau apalah namanya itu untuk beliau. Nah, tapi ternyata sebelum rencana itu direalisasikan, Kak Yopita sudah lebih dulu dipanggil Allah SWT. Nah, akhirnya karena beliau sudah pergi, tapi ide ini sudah terlanjur disampaikan ke Bang Hatta juga, ke teman-teman yang lain, maka kemudian kita selenggarakanlah diskusi ini. Nah, menurut saya pribadi, apa namanya, pengalangan dana untuk seniman, ataupun keluarga yang ditinggalkan itu, itu ya perlu, di tempat kita ini ya masih perlu dilakukan gitu. Mengingat, mengingat situasi, ini kan kalau boleh cerita itu kan dalam proses kesenian, itu kan ada dua faktor ya, faktor internal, seniman itu sendiri, berupa karya dan karya-karya yang dihasilkan. Dan juga faktor eksternal, faktor eksternal ini apresiasi masyarakat, audiens tentang karya-karya seni tersebut. Nah, di tempat kita ini, idealnya sebuah karya seni itu mendapat apresiasi yang beragam memang dari eksternal, baik itu dari masyarakat maupun dari pengelola negara, dari pemerintah. Dan siapapun tahu di seluruh penjuru dunia yang sudah sadar akan literasi, apresiasi semacam ini, ini luar biasa. Jadi, kalau di Malaysia saja, nggak usah jauh-jauh sampai ke ujung-ujung dunia sana, di Malaysia saja itu penghargaan terhadap kesenian itu luar biasa, baik berupa dana dari negara ataupun fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, sayang sekali kondisi itu tidak terjadi di tempat kita ini, di Indonesia. Mungkin di beberapa daerah yang maju bisa jadi, ya benar terjadi, tapi kalau kita bicara konteksnya Kalimantan Barat, itu masih belum terjadi. Sehingga banyak sekali kita bertemu dengan teman-teman yang berkreativitas di dalam kesenian, itu mohon maaf agak tertatih-tatih dalam persoalan finansial atau yang lain, atau kehidupan sehari-hari. Maksudnya, kan ini jadi kontradiktif. Seniman ini punya karya yang luar biasa, karya ini barangkali bisa menginspirasi banyak orang, sebut saja misalnya cerpen, novel, film, ditonton orang, dan tidak mudah menghasilkan karya ini. Apresiasi dari orang-orang terdekat bisa jadi muncul, gitu ya, dukungan, support, dan segala macam, tapi dari negara minim. Nah ini, kemarin saya selain berdiskusi tentang tema Kak Yovita ini juga berdiskusi tentang Pak Halim Ramli, almarhum, yang meninggalnya satu hari sebelum beliau, sebelum Kak Yovita. Nah, dalam diskusi itu juga disampaikan oleh salah satu peserta diskusi, beliau sangat kecewa sekali dengan negara, dengan maksudnya dengan pemerintah daerah kita. Pak Halim Ramli ini kan pembuat logo Kalimantan Barat, burung Nggang Gading, gitu. Kemudian kiprahnya udah tak diragukan lagi lah. Nah, seniman, jurnalis, budayawan, tokoh masyarakat, tokoh Melayu, dan lain-lain itu. Nah, tapi ketika sakit atau sampai akhirnya wafat, itu minim perhatian dari pihak penyelenggara negara ya. Saya menyebutnya penyelenggara negara. Padahal kan mereka itu punya kewajiban. Yang dimaksud pengelola negara itu, government, pengelola negara itu kan kewajibannya kan mengurusi urusan rakyatnya. Rakyatnya punya urusan, pedagang punya urusan, nah diurusi oleh pengelola negara. Pegawai punya urusannya, pengelola negara mengurusi. Termasuk peseniman ini itu mengurusi urusan seniman itu juga, gitu. Sampai akhirnya nanti peradaban-peradaban besar itu muncul, itu kan bagaimanapun juga peran pengelola negara atau peran politik ini luar biasa besar dalam rangka menjadi penopang karya-karya peradaban besar itu. Nah, ini tidak terjadi, singkat cerita, ini tidak terjadi di Kalimantan Barat yang bisa jadi karena itu pula lah sebagian teman menganggap, ini sudah menganggap ya memang dari dulu begitu, gitu. Tapi sebagian teman yang lain gelisah. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita masih belum bisa menggedor-gedor pengelola negara untuk memberikan apresiasi terhadap dunia kesenian di Kalimantan Barat, tapi setidaknya kita antar pelaku, gitu. Solidaritas diperlukan. Nah, bisa jadi karena itu Amrin, Zuraidira Wansa yang merupakan teman yang sangat dekat dengan Kak Yovita ini, mengirimi saya pesan itu. Ya, saya support, tentu saja saya mendukung itu. Dan ini disampaikan ke Hatta, dan Hatta juga setuju tinggal ngomong teknisnya bagaimana, gitu. Nah, teknis yang dibicarakan kemarin itu kan penerbitan buku dengan pengutaran film. Kalau penerbitan buku saya bisa handle. Nanti secara teknis, mungkin bukan di dalam diskusi kita kali ini, tapi untuk pengutaran film, teman-teman di sini bisa sharing banyak hal tentang teknis, juga pendapat-pendapatnya tentang perlukah kita melakukan charity atau penggalangan dana untuk teman-teman seniman yang memerlukan. Dan dalam hal ini, Kak Yovita yang sudah duluan dipanggil Allah SWT, barangkali ada sesuatu yang bisa kita buat untuk beliau, gitu. Yang mudah-mudahan sesuatu yang kita buat itu juga sekaligus doa. Sekaligus doa, semoga saja dosa-dosa beliau selama di dunia ini terampuni dan kehidupan beliau di alam kubur sampai akhirat nanti itu juga dipermudah oleh Allah SWT. Saya pikir untuk mengantar awal, begitu Bang Hatta dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain dan kita bisa diskusi lebih luas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pai memberikan beberapa masukan ataupun membaparkan penyampaian kepada para peserta. Saya juga mengucapkan bela sungkawa kepada pegiat sastra kita, yaitu Kak Yuvita dan Sang Perancang Maskot Talbar Abdul Halim Ramli di usia ke-73. Dan kita berdoakan bersama-sama semoga Bapak Abdul Halim Ramli dan juga Kak Yuvita diterima di sisi Allah SWT. Amin ya Rabbah. Amin. Selanjutnya, pemantik yang kedua yaitu dari Ponder Siberdaya Bang Hatta. Kepada Bang Hatta, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya suara saya cukup jelas tidak ya? Jelas, jelas. Jelas Bang, jelas. Terima kasih, Nisa. Bang Fai dah menyampaikan tadi juga. Selamat. Menurut saya, Adina Faijin, Jelata. Halo semuanya. Menyambung dari pengoparan Bang Fai tadi, mungkin buat beberapa kawan yang belum tahu, kayak kayak FMI. Jadi, dari gagasan yang dimulaikan dari Bang Ampen itu, ngobrol ke Bang Fai, terus ke saya, ketikiran, saat itu memang Kak Yuvita belum tinggal ya, belum tinggal. Jadi, ketikiran bahwa kalau memutarkan film mereka mau saja dengan niat membantu, sepertinya tidak akan maksimal. Sehingga, saat itu juga saya langsung melakukan chat ke kawan-kawan yang lain yang saya tahu mereka sudah punya film. dan rata-rata jawabnya oke, mereka mau memutarkan filmnya. Hampir semuanya oke. Mungkin yang disini yang belum sempat saya chat kayak Emi yang juga punya film, Bang Buda yang juga punya banyak film, mungkin mau juga kalau diajak. cuman kan yang kita pikirkan saat itu dan terlebih ketika sudah tahu info kalau Kak Yuvita pada akhirnya harus dipanggil duluan oleh Allah ternyata takdir Allah itu lebih cepat dari rencana kita semua. Sehingga ini pun jadi agak jadi agak apa ya agak bingung lah gitu ya sementara gagasan itu sudah lebar. Namun memang di sekitaran juga tak bisa dipungkiri banyak juga kejadian serupa yang betul kata Bang Pai bahwa kondisi di terutama Kalimantan Barat ya terutama di Kalimantan Barat ya faktanya ternyata kita masih bang untuk bingung di sini kita masih susah lah ya gitu sehingga Bang Pai itu bilang mungkin kita perlu untuk melakukan ini nah kalau saya memandangnya agak pada akhirnya itu jadi agak agak ini ya agak mengalami pergeseran tujuan kalau di saya maksudnya gini kalau tujuannya awalnya tadi seperti itu kemudian beberapa dari hasil diskusi juga dari beberapa kawan yang dekat ada tujuan ada tujuan lain yang ingin terlebih dari saya yang kebutuhan membawa cyberdaya dimana kita juga punya beberapa program kan nah namun untuk mewujudkan itu kan tidak tidak se apa melaksanakannya itu tidak tidak bisa juga lantas main 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 pakai tujuan itu juga langsung kan ini pada akhirnya ini kita gelar diskusi gimana sih yang apa sih yang harus kita yang harus kita lakukan dan tujuan apa yang 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 harus kita pergunakan juga nah ini ini sepertinya penting untuk kita diskusikan itu juga beberapa kawan bahkan yang non-film seperti Bang Atma yang bergerak biasanya di IT lah ya masih teknologi yang juga dengan seperti channel YouTube sudah berjalan dengan pola pola live itu berarti kalau misalkan kita memutarkan film pola streaming gitu apakah bisa ternyata bisa bahkan dengan pola ticketing juga bisa yang sebelumnya saya tidak terpikiran seperti itu yang jelas pola-pola seperti itu sangat bisa dilakukan dan kita belum melakukan itu di sini di sepertinya itu dulu Kak Nisa dari saya tambahannya sebenarnya itu ada bahwa ada di saya pertama juga di super dalam branding atau gagasan ini ada mengalami kegisiran tujuan lah kira-kiranya gitu Kak Nisa baik terima kasih untuk Bang Hatta sudah berkenan untuk memberikan beberapa pemaparan pada sore hari ini selanjutnya saya mau memberitahukan kepada para peserta Zoom meeting untuk setelah pemanti ketiga menyelesaikan pemamparannya kita ada sesi tanya-jawab sekaligus menyimpulkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh pemanti pertama kedua dan juga ketiga selanjutnya kita langsung saja untuk pemantik yang ketiga yaitu Bang Miftahul Huda kepada Bang Miftahul Huda saya persilahkan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Nah ini karena kebetulan Idul Adha saya ucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk kita semuanya mudah-mudahan kita semua dilimpahi keberkahan dari Allah S.W.T. Amin beliau ini saya ingat betul bagaimana cara ketemunya saya berguru dengan beliau berguru bagaimana menulis saat itu kemudian saya tak kenal untuk Bang Atma kemudian Bang Akil ini ada kawan dari Sintang ini Marcelina Kak Marcelina kita kemarin baru ketemu di Mahkota kalau tidak salah ya di Sipedana iya Bang siap siap iya Epi iya Bang panjang panjang benaga kalau Abang nyebut depan-depan itu siap mudah-mudahan tetap sehat ya di sana karena PPKM kemudian Bang Amrin ini beliau ini luar biasa salam untuk Bang Amrin di Sanggau luar biasa penulis kita ini kemudian Bang Haris dan juga ada Bang Jakartia dan yang lain-lainnya sebenarnya melihat materi ini apa ya yang disampaikan oleh Kak Nisa tadi di prolog awal tadi kemudian ketika mendengar penyampaian oleh Bang Pai tentang Kak Yo kebetulan juga memang kita tahun 2010 kebetulan saya kenal beliau melewati Bang Hatta saya kenal Bang Pai juga melewati Bang Hatta ini kenal dengan Kak Yo melewati Bang Hatta walaupun saya tidak lama bergaul dengan Kak Yo tapi sekilas memang beliau ini adalah orang yang luar biasa di bidang kalau setahu saya dulu beliau ini sutradara waktu pas di Kerapang itu menggarap film Darah Muning ya Bang Hatta ayah iya betul Darah Muning di bumi nah dari itulah saya kenal bagaimana beliau ini orangnya sangat sederhana waktu itu kalau tidak salah saya suka merokok beliau ini lalu dari situ kemudian tiba-tiba sekian lama 10 tahun 11 tahun berjalan nah dengar dari kawan di Pontianak nah kebetulan kawan ini ada WA saya berapa hari lalu ya sekitar 3 hari lalu nah kalau tidak salah saya 3 hari lalu WA saya Anok Kak Yo sudah meninggal jadi memang apa yang dikatakan oleh Bang Pohai tadi di awal apa yang terjadi sebenarnya di tempat kita ini sama tak berilah kalau bahasa orang kita Melayu ini bahasa sama tak beri jadi apresiasi untuk para insan seni ini memang sangat-sangat minim makanya pernah dulu saya ngomong sama kawan-kawan jangan pernah kita berharap bisa hidup di seni tapi bagaimana kita bisa menghidupkan seni karena saking uyuhnya kalau orang kami bilang ini uyuh hidup di seni itu uyuh nah makanya saya disini bekerja untuk pekerjaan saya utama adalah sebagai serabutan juga sebetulnya kebun ya gak berkebun kemudian berjual minyak terus yang bisa dikerjakan lah pokoknya kalau ada orang tak betulkan komputer nah kita betulkan nah ini pekerjaan saya disini tetapi hobi saya sebetulnya adalah di bidang seni baik itu di film maupun dipenulis sebenarnya awalnya dipenulis tapi ketika saya ketemu Bang Hatta jadi perlu jadi ke film lagi nah gitulah pokoknya kemudian kalau untuk di daerah saya kurang lebih lah ya Kayung sama Kalimantan Barat pada umumnya memang kalau saya lihat seperti kawan-kawan ini seperti Bang Pai Bang Hatta Bang Amrin ini memang bergeraknya ini kan memang dari apa istilahnya semangat dari semangat idealisme jadi motifnya karena idealisme itu tadi dan ini memang jarang untuk bisa dimiliki orang lain sampai sekarang masih bertahan pun kayak saya dengan kawan-kawan ini juga karena semangat itu tadi jadi mau ada duit mau tak ada duit kita tetap kalau waktunya kita mau buat film berkarya kita berkarya setelah nanti kita mau ikut lomba apa-apa yang penting kita tampilkan yang terbaik mungkin itu salah satu motivasi kami di daerah seperti ini dan ini saya lihat juga sama dari kawan-kawan yang di tempat lain dan inilah mungkin yang menurun ke kami jadi sehingga ini menjadi sebuah tantangan juga terutama bagi pemerintah kalau tadi Bang Pai bilang ini kan pemangku pemerintahan bagaimana saya bisa memperhatikan ini nah tetapi saya juga bisa memaklumi mungkin kondisi pemerintah ini belum seperti di negara-negara maju yang lainnya tapi biar bagaimanapun ini namanya hobi sekarang saya hobi saya jadi bertambah lagi selain di bidang film juga di bidang sejarah misalnya karena ini ada magnet tersendiri sejarah lokal bagi saya karena sejarah lokal ini sangat berhubungan sekali misalnya tempat kami dengan Pontianak dengan Mempawah Sanggau Sintang ini memiliki keterkaitan yang erat dan saya memiliki keyakinan ini akan bisa menyatukan kita dimana salah satu kondisi hari ini Indonesia carut-marut ini salah satunya bukan hal yang tabu lagi tapi disebabkan hal-hal yang carut-marut ini sebenarnya disebabkan hanya karena kepentingan politik dan ekonomi saja sebenarnya sehingga dia memecah belah anak kita mungkin dari salah satu sejarah ini bisa menyatukan mungkin seperti itu nah kaitan dengan Kak Yoh tadi kita kembali ya saya sangat berbelah sama sekali nah misalkan ada donasi mau di gimana kan misalnya kan apa istilahnya mau ada donasi insya Allah saya pun siap menyumbang sekemampuan saya karena biar gimana pun rasa apa satu hati ibaratnya kan sama-sama seniman nah saya ketika dengar kabar beliau meninggal kemarin pun rasa gimana gitu karena saya melihat pada saat itu gitu kan saya membayangkan Kak Yoh pada saat itu orangnya seperti apa nah dari situ saya sudah bisa membayangkan bagaimana perjuangan dengan seorang seniman yang yang banyak seperti Kak Yoh juga yang mungkin nasibnya juga sama kan jadi kita ibaratnya satu nasib satu penanggungan jadi gak ada salahnya misalnya kita bahasa orang kita bilang apa mendonasikan misalnya seribu dua ribu mungkin ada kawan-kawan yang lain juga kalau misalnya kita ini kan apa untuk donasi mungkin bisa juga atau kalau misalnya ada karya beliau barangkali yang bisa untuk di ibaratnya tadi dijual apa untuk film misalnya kan mau di gimana kan insya Allah saya juga akan ikut berpartisipasi untuk membelinya mungkin itu saja sekedar pengantar bagi saya mohon maaf lah apabila ada bahasa-bahasa yang kurang nyaman inilah bahasa bahasa kampung bahasanya mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa silaturahmi kita dan dapat manfaat bagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih untuk Mif Tahul Huda yang telah menyampaikan beberapa pemaparan pada sore hari ini disini juga saya akan menyimpulkan dari pemantik satu dua dan tiga bahwa apresiasi perfilman di Kalimantan Barat ini memang sangat kurang khususnya di kota Pontianak tetapi kembali lagi bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas dari seniman ataupun dari pegiat film pegiat sastra untuk memajukan perfilman yang ada di Kalimantan Barat ini khususnya di Pontianak nah disitu disini juga kita membahas diskusi pada sore hari ini tujuan dari untuk mengandalkan film itu apa itu untuk mengandalkan galang dana itu dan juga apresiasi ke film yang ada di Kalimantan Barat ini khususnya di Pontianak bagaimana caranya untuk kita sebagai pegiat sastra pegiat seni yang menyukai tentang kebudayaan dan juga mencintai literasi harus untuk selalu meningkatkan kualitas dari kreativitas bang kesenian kesenian dan juga film-film yang ada di Kalimantan Barat dan juga saya mengucapkan terima kasih lagi untuk pemateri pertama bang pai dan juga untuk bang hatta bang mitahul huda yang sudah berkenan pada hari ini tak lupa juga karena ini lebih sedikit konkret karena kita membahas tentang topik film yaitu kita mengundang rekan-rekan di dunia perfilman Kalimantan Barat dan juga kita mengundang rekan-rekan dunia teknologi dan informasi karena pemutaran film yang kemungkinan pemutarannya adalah secara online untuk para peserta zoom meeting pada hari ini mungkin ada ingin bertanya mengenai perfilman yang ada di Kalimantan Barat ataupun pemaparan yang telah dipaparkan oleh bang pai bang hatta dan bang mitahul kepada para peserta saya persilahkan untuk sedikit bertanya satu dua patah kata saya jelas masuk gak ya sekali ya masuk boleh kalau pengamatan saya pribadi di kayak di Sintang di prosesnya kami sendiri minat masyarakat pada film lokal itu kelihatannya tidak cukup tinggi tidak tidak begitu tinggi sehingga seniman-seniman lokal itu berimbas pada seniman-seniman lokal yang mungkin kurang dihargai dan kayak bang udah paparkan tadi bahwa ya dalam berkesenian dalam menjalankan kami tidak menyebut diri kami seniman hanya berpartisipasi melalui media seni saja bahwa untuk beberapa hal seperti film dan buku dan beberapa yang lainnya tapi kami mengerjakan itu selama sudah tahun ketiga sudah tahun keempat sudah tiga tahun kami berkesimpung di situ dan memang untuk masalah keuangan itu selalu menjadi benturan klasik ya dan kami juga mengerjakan sejauh ini baru dari sekian banyak video yang kami buat kerjakan mandiri kerja sana sini nyisihkan duit demi hobi baru masukkan kadang-kadang meskipun selain hobi memang proses berkesenian juga menjadi sedikit istilah kami itu untuk terapi jiwa jadi biar tidak terlalu stress di kerjaan lalu kemudian kami berkarya di situ untuk mengeluarkan menyalurkan emosi-emosi dan segala macamnya itu fungsi kami berkarya selama ini belum sudah sementara untuk memproses untuk mendapatkan imbal balik dalam bentuk finance memang saya rasa masih berat kalau di Kalbar terutama ya simple aja lah kita bikin buku soal budaya jangankan soal budaya soal motivasi atau bahkan saya mengamati praktis aja setah tahun lalu itu selama satu tahun Gramedia membuka outlet pameran gitu di Sitang dan itu nyaris sepi kayaknya apa ya gak ada gak pernah rame lah ngeliatnya gitu itu untuk buku kalau untuk film kelihatannya kalau film budaya ini kan kalau kita buat kita mengerjakan film mengerjakan video itu kan pasti ada nilai-nilai yang mau dibawa nah pertimbangan yang matang dan lain sebagainya itu kayaknya tidak menarik untuk diviralkan kali ya gak gak se-keren gak se-menarik yang asal buat atau yang memang konsepnya nyeleneh kayak gitu kalau kita kan kalau yang ngomong budaya kesenian serius gitu kan kadang-kadang memang kelihatannya peminatnya tidak banyak seperti itu jadi kalau untuk kalau untuk terkait dengan mungkinkah kita membuat sebuah acara cariti dalam melalui media media dan dan hasil dengan mempertontonkan hasil seni kita saya pikir kalau dari pengawatan saya pribadi saya agak pesimis karena minat minatnya enggak peminatnya enggak begitu banyak semoga pandangan saya salah tidak tahu juga bagaimana pandangan teman-teman yang lain yang lebih lama berkesimpung di sini apalagi di film dan buku kalau saya soalnya di Kalbar memang karya di film dan buku itu masih baru-baru dimulai 2018 bersama lembaga yang saya dirikan bersama adik saya online begitu teman-teman terima kasih Kak Marcelina Evi sudah memberikan beberapa pandangan ataupun pemaparan masukan mengenai perfilman khususnya film lokal selanjutnya karena ada ada Bang Atma Budi Atma Budi yaitu dari rekan-rekan dunia teknologi dan informasi ada juga Bang Atma Budi mungkin ada sedikit memaparkan beberapa tentang perfilman yang ada di Kalimantan Baik terima kasih Kak Nisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin Bang Pai Bang Atta Kak Evi Bang Huda Bang Amrin Bang Yaka jadi Alhamdulillah saya diundang untuk hadir di forum ini untuk 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 diskusi ya untuk sama-sama diskusi sama-sama mengutarakan ide mengutarakan pendapat terkait rencana pemutaran film screening jadi saya agak tertarik tadi atas statement nya K.Evi jadi memang minat minat masyarakat terhadap film lokal itu memang kita pun harus akui sangat rendah jangankan jangankan bahkan sekarang kan ngeliat film terasa sekali semakin banyak film-film dari kawan-kawan insan apa sinias-sinias kalbar yang udah filmnya udah bagus dari teori dari segi sinematografi juga udah baik actingnya udah oke udah profesional namun ternyata pun masih 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 sama masih sama hasilnya masih ya karena memang betul apa yang dikatakan Bang Pai tadi kembali ke peran negara karena negara tuh kurang mengakomodir kurang mengakomodir seniman-seniman jadi baik mengakomodir dari sisi produksi maupun pasca produksi jadi ketika filmnya udah launching pun ya minat orang kurang sebenarnya kalau negara punya peran yang baik dalam bidang kesenian ini khususnya film ya kebetulan kita bahas film itu gak nutup kemungkinan minat masyarakat tuh pasti lebih animo masyarakat pasti lebih tinggi lagi kan jadi saya pengen ngerespon statement KFI tadi memang menarik sekali memang jadi gini KFI di era digital kayak sekarang mungkin ya mungkin sesuai pengamatan saya sih ya kalau zaman sekarang itu kan dunia tanpa batas kan platform internet ini internet sosial media teknologi informasi memang harus kita akui sangat pesat sekarang dan udah nempus batas jadi masyarakat di pedalaman pun sekarang udah bisa nonton youtube ya kan udah bisa nonton youtube dan bisa telekonferensi zoom kayak gini nah itu bisa kita manfaatkan sebenarnya apalagi khusus di agenda kita yang akan datang itu kan screening ya istilahnya apa ya pemutaran kan nah itu kan pemutaran online ya jadi mungkin kita bisa bentuk tim tim untuk amplifying amplifying itu jadi menyebarluaskan berita ini ya kan dan tentu saja pertama-tama kita harus siapkan dulu film-filmnya mungkin dari KFI tadi kan dari Onet ya kan dari Bang Haris dari Bang Buda mungkin film-film lamanya pengen diputar lagi Bang Atta juga Bang Amrin kumpulkan yang penting semua harus kita atur dulu kemasannya kemasannya promosinya terus buat apa ini kan gitu buat CRT nah itu buat misalnya memang recana awal tadi buat penggalangan dana Kak Iyo ya kan dan ternyata atas kendak Allah Kak Iyo udah berpulang duluan jadi kita belum sempat jalankan program ini ternyata Allah berkendak lain kita sama-sama bertukar kita sama-sama menerima takdir Allah ini ya Kak Iyo udah mendolong kita jadi yang penting jangan sampai menyurutkan niat kita jangan sampai menyurutkan niat kita jangan sampai program ini tuh hanya menguap begitu saja kan nah ini kan masih banyak seniman-seniman lain yang perlu kita bantu ya perlu kita akomodir ya yang pengen berkarya kayak Bang mana Bang Aris sama Bang Pak Unda Adi udah keluar kali ya itu kan mereka punya karya yang luar biasa ya produktif lagi kan nah itu salah satu termasuk KIV di Sintang kan itu butuh kita akomodir juga apalagi si Berdaya itu kan awalnya memang fundraising sebenarnya nah udah punya website siberdaya.org mungkin kita bisa kembangkan lagi website itu udah lama memang belum sempat terupdate karena memang ini ya memang harus diakui juga memang masalah pendanaan juga pada akhirnya kan gitu kayak kalau di saya sendiri itu punya punya penamanya punya program pendidikan jadi saya mulai berpikir ini bisa diadaptasikan ke siberdaya dalam artian gini sistem di website siberdaya itu bisa kita instalkan sebuah program nah programnya berbayar tapi beli nanti mungkin kita bisa bisa kumpul-kumpul dana gimana lah caranya kan itu mungkin yang lebih yang lebih tahu mikirkan gimana kan kita beli program itu kita beli software itu untuk kita install di website siberdaya supaya webnya lebih optimal jadi program fundraising ini bisa benar-benar berjalan benar-benar berjalan benar-benar benar-benar dapat membantu seniman-seniman pegiat-pegiat seni senias-senias di Kalimantan Barat nah khusus untuk pemutaran film ini pun bisa nah mungkin kalau di awal kalau kita ingin ini disegerakan mungkin bisa dengan pola yang paling sederhana dulu nih misalnya mendaftar dengan mendaftar melalui website siberdaya daftar terus namanya ini kan galang dana ya tentu saja yang membeli tiket perlu membayar berapa kan gitu kan nanti soal berapa-berapanya itu itu tergantung panitia nanti nanti seperti biasa konsumasi ke whatsapp nanti udah konsumasi udah dapatkan akses link nanti nonton serentaknya dimana itu nah itu platformnya bisa diatur kalau saya kemarin kepengennya ini diputar di zoom filmnya kenapa karena beda kalau kita nonton bareng di live youtube dengan zoom kalau zoom itu kan lebih terasa ibaratnya kita tuh masuk ke dalam sebuah ruangan bisa tatap muka kan saya bisa lihat muka bang pai bisa lihat kak evi bisa lihat bang huda dan kawan-kawan semuanya kan gitu bisa sebelum film diputar tuh bisa bertegur sapa dulu gitu kan terus sebelum film ini diputar bisa ada sesi diskusi sebentar misalnya mengenang karya-karya kak yo misalnya nah itu salah satu ide-ide yang terpikirkan oleh saya kan namun ketika memang nanti kawan-kawan pada akhirnya ingin ini diputar di live youtube juga gak masalah sama juga sebenarnya hanya lebih itu ya apa saya tuh lebih ke ke engagementnya ya apa keterikatan panitia dengan peserta ini panitia dengan apa namanya penonton ini yang kita harapkan kan gitu jadi orang tuh nonton hadir ke zoom tuh intimate ya lebih intimate betul sangat-sangat sangat intimate sekali jadi itulah bedanya live nonton kita live youtube dengan nonton nonton bareng di zoom soal teknisnya gimana itu gak gak usah khawatir insyaallah itu aman bisa bisa kebetulan saya pun sering setiap hari saya setiap hari apa namanya menyelenggarakan kelas-kelas online kayak gini setiap hari setiap hari tuh selalu ada kelas jadi kalau masalah teknis gak usah khawatir insyaallah tuh bisa diatasi nah yang penting buat dipikirkan lagi mungkin terkait akun zoomnya kayaknya film-film itu kan mungkin durasi film dari kawan-kawan ada yang mungkin ada yang pendek ada yang 20 menit ada yang 1 jam ya kan berarti kita butuh akun zoom yang ini akun zoom apa nih bang berbayar kayak ini berbayar tapi beli di sopi untuk sekali jak ke sekali ini satu bulan oh satu bulan sekali pakai pun banyak 25 ribu udah ada dia ada yang sekali pakai tuh ada yang untuk untuk 300 orang ada ya kan ada yang 100 orang ada yang ada tuh yang sekali pakai ada tuh jadi kita nanti cuma dikasih link sama apa namanya pin ya bukan pin kayak password untuk nge-claim host nge-claim status host nah itu ada nah itu daripada harus langganan sebulanan kan atau program film ini pun belum tentu pemutarannya belum sampai sebulan kan belum tentu nah itu mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan kalau ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain silahkan makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk bang akma budi yang sudah memberikan masukan saran dan juga untuk motivasi kita untuk pemutaran film nah betul sekali kata bang akma bahwa untuk memajukan perfiluman di Indonesia apalagi di Kalimantan Barat di kota Pontianak ini kita harus melakukan peningkatan kualitifitas dari dari niat kita sendiri dari seniman-seniman yang ada di Kalimantan Barat bagaimana cara meningkatkan kualitas tersebut tetap berjalan apalagi di kondisi pada saat ini yaitu COVID-19 yang telah membuat karya-karya kita tersendet gitu ya apalagi dari mulai film maupun itu film mau itu teater kemarin itu teater itu ada parade teater nanti tahun ini nggak tahu mau diadakan atau tidak apalagi kita ya dengan ala kadarnya melakukan tatap muka secara online itu zoom meeting gitu menurut saya juga bagus ide dari bang atma juga kita saat kita memutarkan filmnya itu selaligus adanya diskusi terbuka antara pegiat-pegiat seni ataupun masyarakat juga bisa masuk untuk mengikuti diskusi tersebut dan juga kita dari situ dapat memperkenalkan film-film apalagi film-film lokal yang di daerah-daerah maupun itu daerah Sambas daerah Sintang yang Kak Marcelina kasih tahu tadi gitu dan juga menurut kita mungkin diskusi ini tetap berjalan apalagi bagaimana cara nanti panitia-panitia mungkin dari pihak siberdaya akan memperdayakan film-film yang ada terlebih dahulu film-film yang ada yang mungkin dilakukan ataupun kegiatan untuk selalu mempromosikan film-film yang ada di Kalimantan Barat memang untuk memajukan film pada saat ini hanya di sosial media maupun itu Instagram itu Youtube saya juga suka menonton di Youtube tentang musikal teater tapi lebih ke film lebih digabungkan ke film itu di Indonesia kaya nah disitu menceritakan kisah dari Siti Nurbaya jadi anak-anak zaman sekarang yang tidak tahu Siti Nurbaya itu terangkat siapa Siti Nurbaya nah ditontonnya di Youtube dan juga kita bisa juga di Zoom meeting untuk melakukan kegiatan tersebut untuk menonton film tersebut nah selanjutnya untuk mungkin ada lagi masukan ataupun ingin memamparkan beberapa pandangan mengenai amrin 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 selamat datang amrin bang didik juga bang didik oh ada bang didik mungkin bang amrin ada ingin memamparkan beberapa pandangan bang amrin ataupun masukan dan saran itu bang amrin ngomong banyak sebenarnya yang mau disampaikan cuman karena saya ini berkawan dengan pai jadi saya ketularan sepok saya teknologi jadi tadi dengan pdc ngomong rupanya baru nengok rupanya mute mikrofon saya gitu kan pai pai bekawan denganmu nih dari paparan pai tadi kemudian dari bang huda kemudian mbak epi saya lebih ke ini ke mbak epi salam kenal mbak epi kita dekat mbak epi jadi sekadau boleh kirim durian dari sekadau ya kalau mau ke sekadau kintang nampung tenang ya oke jadi sama pesimis sebenarnya dengan dunia seni apa segala macam kan ya cuman kalau enggak bergerak ya susah juga rasanya gitu loh sedangkan letupan-letupan energi dan kreasi di kepala ini membuncah gitu kan jadi ada dua contoh sayangnya ini saya kurang tahu kok Bung Ichan Cupluk enggak masuk ini kami pernah bikin di desa Lando Apin itu dan kami mengadakan pemutaran film di tanah terbuka seperti itu kan dan itu ramai luar biasa penonton di kampung Lando Apin dan beberapa kampung sekitarnya bahkan ketika saya keliling lapangan sepak bola saya keheranan kenapa banyak warga yang berada di apa namanya di sekeliling lapangan bola kok mereka enggak mendekat ke arah lapangan bola untuk lebih jelas menonton nah beberapa itu kan adalah orang tua siswa lah Pak silahkan masuk ke lapangan Pak nonton wah enggak berani Pak ini nonton ini berapa bayarnya Pak wah merinding saya padahal itu pemutaran film gratis yang kita bikin film di ulu sungai sekadau kita hibur masyarakat ulu sungai sekadau antusiasme warga itu sangat banyak tetapi warga takut nonton mereka melihat dari kejauhan mengira bahwa menonton itu ada tiketnya jadi bahwa minat minat menonton minat membaca saya yakin kita pada dasarnya tinggi cuman mungkin celahnya yang kita belum tahu gitu kan kita masih meraba-raba kadang ada cara kita yang tepat kadang ada yang masih belum tepat seperti itu dan balik ke niat awal tentang apa namanya pemutaran film untuk pengalangan segala macam tentu sangat setuju mudah-mudahan suatu ketika nanti akan ada apa namanya ya kita akan belajar dari dari kelemahan dari kesalahan yang akan kita lakukan di beberapa waktu ke depan ini kayaknya itu dulu lah Mbak Nisa aja dulu lah oke terima kasih Bang Amrin yang telah memberikan beberapa masukan ataupun saran kepada kita semua memang betul sih mereka itu nengok keramaian kita lagi ada cuplikan ataupun ingin mengembangkan film itu mereka itu takut eh bayar gak sih eh ini siapa-siapa orang-orang penting ke jadi mereka minder gitu minder untuk ikut gitu mungkin itu lebih ke sosialisasi mungkin mungkin entah itu pegiat seni di Kalimantan Barat di daerah-daerah ataupun di Sintang ataupun salah macam lebih ke sosialisasi ataupun betul kata Kak Kak Evi ini kita yang coba untuk kolaborasi mungkin antara pegiat-pegiat yang ada di daerah-daerah ke kita gitu berkolaborasi untuk memutarkan perfiluman gitu mungkin Bang Pai ataupun Bang Hatta ataupun Mbak Atma bisa memberikan beberapa masukan lagi gitu saya dikit dikit boleh jadi pengen ini tadi menanggapi Bang Amrin jadi memang harus kita akui Bang Amrin kalau orang itu diajak yang gratis susah memang tapi kalau berbayar ternyata ramai karena kalau gratis itu tidak konsisten katanya hadir ya ya hadir insyaallah hadir datang hari ini tidak hadir karena dia tidak merasa bayar tapi kalau orang tidak bayar walaupun katakanlah ya 25 ribu misalnya dia datang udah bayar rugi kan 6 ton kan jadi memang jadi memang harus kita ini lah harus kita kemas yang penting pengemasan Bang Amrin jadi Bang Pai pun tahu kan jadi saya sama beberapa pekawat ada bikin kelas E tadi saya bilang pendidikan kelas-kelas online jadi saya saya itu dulu udah sering buka kelas gratis kelas desain grafis gratis tidak ada orang doktor sekali berbayar dan online bisa dapat peserta itu hampir 200 dan peserta itu dari manapun nah ini ini kelebihan online jadi ini saya sedikit cerita untuk untuk membagikan energi ini ya energi-energi positif ini ya saya bagikan energi ini jadi peserta yang ikut perhatian saya itu ada yang dari Doha Doha di Qatar terus ada dari Sydney dari Taiwan sama dari Brunei Kuala Lumpur ada juga orang-orang Indonesia yang tinggal di Sydney orang Indonesia yang tinggal di Doha di Qatar yang tinggal di Brunei yang tinggal di Kuala Lumpur ikut pelatihan saya kenapa berkah dari online ini jadi kalau pemutaran film ini nanti kita bisa amplifying ke senior-senior yang di Jogja di Jakarta di Bandung bukan enggak mungkin ini bisa jadi sesuatu hal yang baru ya pemutaran film online ya kan bahkan mungkin Kalbar bisa jadi pilot projectnya gitu pemutaran film online ya kan jadi dan ada diskusinya jadi sebelum pemutaran ada diskusi dulu terus ada sekedar ada pembuka ada diskusi diskusi kesenian khususnya tentang sinema ya tentang film gitu kan jadi saya rasa memang yang penting pengemasan pada akhirnya itu ada di situ kuncinya jadi itulah pentingnya bersinergi antara seniman dengan orang-orang yang bergerak di bidang sains dan teknologi ini jadi saling sinergi itu ya pasti jadi ya apalagi di era digital kayak gini Bang Amrit insya Allah oke Bang Atma saya nambahkan Bang Isha boleh Bang Atta ya artinya saya sependapat lah ya dengan semua pengemasan kawan-kawan artinya sepertinya kalau kita nih kita setuju bahwa hal-hal yang seperti akan kita lakukan nih apa ya layak dicoba lah gitu dan barangkali bisa jadi sebuah perkenasan atau satu yang bisa dimakan lah ya sama orang cuman kan yang tadi sempat saya paparkan saya tuh masih apa kalau orang kontenat bilang tuh ini apa rambang lah ya rambangnya tuh ditujuan misalnya tadi Mbak Efisi udah sempat sampaikan bahwa ini bisa kita gunakan untuk bantu penggiat seni yang lain mungkin kita mengemas mengemas penggiat seni yang lain itu bagaimana itu mungkin perlu kita diskusikan kembali itu Jaksin tambah dari saya mungkin Bang Uda atau Bang Pai tambahkan lagi saya setuju saya setuju Jaksin dengan semua muanya ini maksudnya yang penting bagi kita tuh kan ada kreativitas ada karya yang ditampilkan gitu ya yang pasti adalah apa namanya secara teknologi Atma sudah ada Atma kita nih punya Atma Atma ini orang yang sangat potensial untuk mampu membangun sistem ini di dalam bidang IT di dalam bidang teknologi tinggal karya teman-teman karya juga tidak diragukan lagi kan secara kuantitas banyak sekali kualitas pun ada gitu tinggal selanjutnya itu menyebar luaskan ke masyarakat bagaimana ini bisa menjadi opini jadi kan gini sesuatu itu viral atau tidak itu kan tergantung opini yang tersebar luaskan mampu tidak sesuatu ini itu dibicarakan terus-menerus terus-menerus oleh orang banyak sehingga sehingga pada akhirnya ini menjadi opini umum nah ketika dunia kesenian kita yang seperti ini ingin kita angkat derajatnya ke atas itu ya lewat penyebaran opini itu pada akhirnya nanti akan berubah menjadi kesadaran umum jadi dari opini muncullah kesadaran orang-orang nah kalau kalau tujuan itu dilakukan dengan benar dengan cara yang benar kemudian dengan niat yang benar juga gitu itu insyaallah itu akan akan berhasil mencapai tujuannya nah saya saya pikir itu saya support lah ya terhadap dunia kesenian di Kalimantan Barat ini semoga saja efeknya itu luar biasa ya bisa berefek ke pemikiran masyarakat gitu kan karena kalau kita berkarya saja tanpa kemudian tanpa dampak yang terjadi di sosial masyarakat kan itu juga sia-sia gitu ya bukan sia-sia ya tapi tapi akan lebih besar gitu gergetnya tuh ketika terjadi perubahan pola pikir masyarakat daya kreativitas kita itu ditantang untuk menggedor-gedor ruang pemikiran masyarakat nah kalau masyarakat sudah mampu berpikir kritis berpikir kreatif karena karya yang kita sodorkan nah itu lumayan gitu mampu pada akhirnya nanti karena pemikiran inilah yang akan mengubah peradaban jadi kalau misalnya situasi kita seperti ini bisa jadi pemikiran masyarakatnya yang memang belum terbentuk untuk keperadaban yang lebih maju seniman itu punya tugas ke arah sana mengubah pemikiran masyarakat nah ini saya yakin dan percaya teman-teman di siberdaya ataupun di luar siberdaya di kalimatan barat ini kreativitas sudah punya tinggal kuatkan di manajemen kemudian satukan visi misi jadi itu untuk menyampaikan opini umum tentang dunia kesenian terima kasih saya pikir itu Kak Nisa dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh betul kata Bang Pai bagaimana kita mengebrak pola pikir dari masyarakat tentang film-film ataupun karya lokal seniman-seniman yang ada di Kalimantan Barat disitu mungkin dari niat diri kita sendiri sih bagaimana kita membagitkan rasa niat kita itu membagitkan kita supaya tetap bertahan konsisten ya intinya itu konsisten untuk para seniman ataupun pegiat film yang ada di Kalimantan Barat untuk selalu berkarya dan mengembangkan karyanya itu lebih jauh lagi mungkin ada beberapa lagi yang ingin menyampaikan pengamparan atau memasukkan tentang diskusi kita pada hari ini sebelum saya tutup Kak Evie mungkin Evie pembahasan dari Bang Atma Bang Pak Ria Bang Amrin terus saya kira layak lah kita coba ya karena kan karena kita dari berbagai latar belakang dari berbagai artinya menimbulkan berbagai macam pemikiran ya saya pikir bisa mari kita coba bersama lah untuk untuk lakukan testing dulu lah gitu testing lah siapa tau lancar kan dengan doa bersama jadi bisa lancar gitu bisa terus konsisten gitu karena ya sebagai orang memang kayak kami mengerjakan film mengerjakan buku itu saat ini masih motivasinya untuk untuk melakukan dokumentasi untuk warisan keluarga ya motivasi personal seperti itu tapi kan legacy ya ya untuk legacy digital legacy nya untuk di di rumah tapi kalau misalnya legacy itu memang bisa berdaya bisa berdaya buat orang lain kenapa enggak gitu loh dengan ya kayak seniman kayak saya sebagai ini kan saya orang yang tidak terlalu saya agak gap tech agak gap teknologi tapi kayak Bang Pai bilang tadi kita punya Bang Atma yang bisa oh mengarahkan CCIC nya kayak gini loh jadi karya kita pun tersampaikan dengan media yang baru itu aja sih Mbak Nisa dan teman-teman yang lain saya sangat senang boleh ikut berdiskusi sore hari ini boleh berkenalan dengan lebih banyak teman terima kasih Bang Hatta atas undangannya tadi dan mengingatkan saya tadi pagi sama-sama sama-sama terima kasih juga untuk Kak Evi telah memberikan lagi masukan ataupun saran untuk diskusi Bang Huda mau nambahkan itu nah Bang Huda boleh Bang Huda silahkan Bang Huda oke terima kasih jadi lanjut ke yang tadi tujuan awal untuk pengalangan dana ya Mbak Nisa ya izin Bang Hatta sama Bang Amrin juga Bang Atma jadi saya sangat tuju nah cuman yang ingin saya tambahkan disini yang ingin kita perjelas itu polanya jadi seperti apa nanti untuk sistem online-nya karena saya juga belum begitu paham dan belum pernah nih untuk yang sistem online nah nanti barangkali saya bisa membantu untuk misalnya share ke teman-teman misalnya untuk tiket misalnya ini gimana sistemnya nih apakah kita nonton online seperti yang dijelaskan tadi kalau nonton lewat ini kan Bang Atma tadi bilang kan ini gimana sistemnya nah nanti saya coba bantu untuk coba share dengan tujuan tadi misalnya pengalangan dana atau apa nanti mungkin bisa dibakang flyernya atau tambahan sedikit saya mungkin bisa juga kita nanti untuk apa namanya share blusur sebelum pemutaran atau nanti kita ada ini diskusi lebih lanjut terkait dengan pegalangan dana ini dan saya tambahkan sedikit juga memang peran seniman ini sepakat seperti yang Bang Payet tadi bilang luar biasa untuk berubah berkontribusi untuk sebuah peradaban bahwa di masa-masa lampau seniman ini jadi saya kira gini hari ini mungkin kita ada sedikit kemunduran kalau seniman pada hari ini mungkin dari teman-teman tadi bilang bahwa intinya kita kurang dihargai oleh pemerintah tapi kalau di masa dahulu misalnya ketika di masa Majapahit Singasari ini para resi mereka ini menuliskan kalau kita lihat mereka ini sangat istimewa sekali bahkan sampai menghasilkan karya-karya luar biasa yang hari ini sebagian karyanya juga diadopsi menjadi pilar kebudayaan di negara Indonesia dalam baik di pilar kebudayaan sejarah maupun kehidupan sosial politik maupun keamanan seperti misalnya nama Palapa diambil Sumpahamuk di Palapa kemudian nama-nama instansi termasuk tempat kita sendiri misalnya nama Tanjung Pura diambil dari kebesaran nama Kedian Tanjung Pura dan beberapa nama-nama lain ini tidak terlepas juga dari para pemulis ataupun para sakserawan pendiman budayawan di masalah yang berkontribusi besar terhadap bangsa ini nah hari ini memang saya sepakat dengan teman-teman kita ada sedikit pergeseran barangkali tolah hidup sosial masyarakat nah ini sebetulnya adalah tugas kita bersama dan bagaimana caranya kita untuk bisa bersinergi dan tetap saja kita optimis untuk bisa memberikan warna terhadap kehidupan ini dan luar biasa Bang Amrin tadi pengalamannya memutar film ya di kampung nah ini juga kemarin kita laksanakan ketika pemutaran film Perang Belangkait fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan setelah launching di BPNB kemudian kita pulang pada tanggal 2 Januari 2021 kita launching di lapangan itu kurang lebih 2 ribu orang yang nonton dan membeli kaset kemudian baju untuk menyumbang pembangunan keraton termasuk teman-teman disini Bang Amrin juga salah satunya yang ikut membeli dari dari karya saya menyebutnya ini karya kolektif jadi bukan karya saya ini karya kolektif dari masyarakat adat yang ada di kerajaan Simpang di masa ini yang merefleksikannya dari sejarah pada masa lalu yang kemudian diabadikan pada saat ini jadi pesan saya untuk teman-teman termasuk Mbak Epi tadi yang disintang mungkin bagaimana ya agak sedikit low respon dari masyarakat tetap semangat jadi karena kita buat nilai-nilai yang kita sampaikan itu sebetulnya kuat di dalam apa yang kita sampaikan terutama pembuatan film maupun buku yang berkaitan dengan budaya ataupun sejarah oke demikian tetap saja semangat dan sukses terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bang Huda menyampaikan sedikit tanggapan ataupun memberikan masukan kepada diskusi pada hari ini nah mungkin Bang Atma apa ini saya lihat ini saya apa sedikit nyontohkan nah ini kalau pemutaran online itu ya kira-kira kayak gini jadi semua itu saya bisa oh saya enggak bisa spotlight soalnya harus jadi co-host kalau buat bisa sharing audio sama biar semua peserta tuh bisa nonton ini nah ini ini sedikit bocoran teknis lah ya jadi memang salah satu itu cara ini kayak gini yang bisa kita lakukan ini saya tadi coba nyontoh cari di youtube nah ini saya putar dari youtube film apa nih punya channel-channel seniman di Jogja itu bisa bang Pai bantu amplifying kan ke Jogja kawan-kawan senia-senia ke Jogja bisa bantu meramaikan gimana sih karya anak-anak kalbannya kan gitu istilahnya kan apalagi tujuannya buat cariti kan cariti penggalangan dana untuk almarhumah Mbak Yo jadi mungkin ya bisa lebih ini ya bisa lebih bisa jadi apa namanya magnet tersendiri kan gitu ya kan nah kemudian pengemasannya kita butuh orang-orang yang ahli dalam bidang promosi ya promosi terus yang ahli dalam bidang desain jadi buat bagaimana sih event ini bisa menarik gitu bisa ditonton banyak orang gak cuman di Kalmal karena kita masih satu bahasa dengan Malaysia kita masih satu bahasa dengan Malaysia orang Malaysia masih mungkin kan untuk nonton kan gitu ya kan yang namanya sosial media ini kan tak ada batas kita tinggal misalnya kalau ada kalau promosi ya kalau promosi kita bisa pasang ya katakanlah pasang iklan di Facebook ads terus target audiensinya sampai ke Malaysia sampai ke Singapura sampai ke kemana-mana lah yang memungkinkan orang-orang WNI-WNI yang tinggal di sana itu untuk ikut untuk ningbrung nah sip terakhir Mbak Nisa ya iya boleh Mbak Atta boleh jadi mungkin dari semua yang kita tangkap bersama ini kan mungkin saya lebih kepada ya meminta izin lah ya kepada kawan-kawan yang di sini dan mungkin nanti kita bisa sondikan atau amplifikan klien saya minta izin super daya meminta izin untuk menguruskan menguruskan gagasan inilah gitu ya gimana kawan-kawan terima kasih Bang Hatta Mbak Atma betul sekali boleh si berdaya meneruskan kegiatan ini memang sangat bermanfaat apalagi para pegiat seni di Kalimantan Barat untuk penggalangan dana boleh juga di Zoom di Youtube nanti diskusinya di Zoom karena mungkin kapasitas Zoom ini hanya 100 orang boleh juga nonton dulu di Youtube baru nanti diskusinya di Zoom gitu bisa juga dan juga memang pada saat pandemi ini banyak berkah sekali seperti kalau tidak ada pandemi tidak akan adanya webinar pada hari ini dan semoga ada diskusi diskusi kelanjutan ya untuk Bang Hatta yang selaku founder dari si berdaya kita sama-sama dan juga kita akan selalu berkolaborasi untuk kegiatan atau untuk meningkatkan kualitas dari perfilman yang ada di Kalimantan Barat mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya utarakan saya mohon maaf apabila tadi di awal-awal ada kesalahan teknis di dalam diskusi ataupun Zoom meeting karena tadi ada faktor sinyal apa segala macam saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih juga untuk Bang Pai Bang Amrin Bang Hatta Kak Evi Miftahul Bang Atma dan juga Bang Zakaria yang tadi stay stay tune gitu pada diskusi kita pada hari ini dan untuk Bang Hatta semoga ada diskusi diskusi kelanjutannya ataupun ada kegiatan-kegiatan untuk mengebrak film di Kalimantan Barat ini gitu karena ini sudah pukul 5 lewat 3.3 karena sudah hampir Mbak Dha Maghrib saya ucapkan terima kasih lagi dan sekian saya tutup nah terima kasih ya semuanya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati